Tembok lapas yang runtuh sepanjang lebih kurang 100 meter pada bagian belakang lapas pada Sabtu siang lalu. Saat ini hanya menyisakan dinding krali besi yang membuat kondisi lapas kelas 2B Serolangun, rawan akan kaburnya tahanan lapas. Bahkan terlihat pada Sabtu sore, Kajati Jambi bersama dengan Rem 0420 Gapu terlihat langsung meninjau kondisi dan situasi lapas saat itu. Sementara itu Kapolres Serolangun AKBP Sugeng Wahyudiono mengatakan pihaknya saat ini sudah menerjunkan 14 personir polisi bersenjata lengkap untuk membantu pengamanan lapas Serolangun selama 24 jam guna memastikan tidak ada narapidana yang manfaatkan keadaan untuk berusaha kabur ke luar lapas.